Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube saya baru selesai membuat short circuit atau pembatas arus atau pengatur arus komponen utamanya yaitu op M358 dan untuk on off saya gunakan relay 5 volt agar bisa digunakan untuk tegangan catu 5 volt sampai 16 volt sekarang nanti ini akan saya gunakan sebagai MBR untuk membuat ini saya tetap menggunakan relay karena bila menggunakan MOSFET seperti ini hasilnya masih belum sempurna atau kurang sempurna dan bila kontrolnya menggunakan transistor seperti ini hasilnya juga kurang sempurna jadi menurut saya memang yang paling bagus menggunakan op M sebagai kontrol lebih mantap dan bagi para pemula cara penyolderannya lengkap pada akhir video akan saya tunjukkan Oke kita praktek dahulu agar mudah dipahami saya buat regulator sederhana seperti ini perhatikan ini trafo AC2 DC di sini saya gunakan output 12 volt DC output 12 volt DC output trafo masuk ke bridge dioda lalu kapasitor dan ini regulator LM317 kemudian ini outputnya ini negatif dan ini positif jadi untuk menambahkan pengatur arus ini kita atur on off nya pada negatifnya Oke saya rangkaian dahulu pertama positif pembatas arus saya hubungi ke sumber tegangan kemudian negatif pembatas arus Hai kabelnya saya paralel dua buah karena ini saya desain sampai 10 ampere negatif saya sambungkan negatif output Hai dan ini menjadi negatif output nanti rangkaian akan saya gambar lengkap Hai dan ini positif Hai Oke saya yang coba Nyalakan pertama akan saya coba short circuit dahulu ini positif Hai ini positif dan ini negatif Hai perhatikan indikator pembatas arus dan indikator suplai Oke saya short indikator nyala bila short dan indikator off bila dilepas Oke kita coba dengan beban HPL 10 Watt saya naikkan dahulu tegangannya agar HPL nya dapat menyala perhatikan akan saya naikkan sampai deteksi arus on sudah on karena ini memang saya set sekitar 200 miliampere agar HPL ini bisa nyala kembali pengatur arus saya besarkan sedikit lalu positif saya lepas dan saya pasang pasang kembali kembali ya HPL sudah dapat menyala kembali lalu saya coba matikan lagi dengan cara mengatur arus saya kecilkan pengatur arusnya dengan cara memutar potensiometer ke kiri ya sudah off ya sudah off lalu saya lepas positif dan pasang lagi ya HPL ini bisa menyala kembali mantap bukan lalu akan saya coba short kembali dengan beban perhatikan saya short ya HPL off indikator short on untuk menyalakan kembali saya lepas dahulu negatif bebannya saya pasang kembali ya sudah nyala kembali oke saya ulang akan saya short lagi ya HPL off mantap bukan bagaimana rangkaiannya dan cara penyolderannya sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang berlama lonceng oke rangkaian lengkapnya seperti ini seperti praktek barusan ini trafo ac2dc ini regulator LM317 dan ini rangkaian short circuitnya oke akan saya terangkan sambil penyolderan komponen pertama yaitu op-em saya menggunakan op-em 358 op-em ini murah sekali saya dapat tidak sampai 500 rupiah per piece satu IC ini ada dua op-em agar mudah saya gunakan satu saja satunya lagi bisa kalian gunakan lainnya seperti untuk mengaktifkan buzzer dan agar mudah semua kaki saya solder dengan kabel seperti ini ingat dalam penyolderan harus matang sekali dan agar rapi dan kuat saya beri head shrink lalu relay 5 volt dengan spek maksimum 10 ampere karena memang ini yang akan saya rancang untuk 10 ampere kemudian 7805 sebagai catu saya menggunakan 7805 agar dapat digunakan pada tegangan sumber 5 volt sampai 25 volt pertama akan saya solder output 7805 pin 3 ke salah satu lilitan relay kemudian kolektor transistor BC547 ke relay BC547 sebagai penguat output op-em untuk mengaktifkan relay kemudian emitter BC547 ke ground 7805 pin 2 kemudian saya pasang LED indikator dari normally open relay kemudian seri dengan resistor seri dengan resistor 1 kg lalu ke 5 volt saya solder kathoda LED ke normally open lalu resistor 1 kg ke pin 37805 ujung satunya lagi ke anoda LED lalu potensiometer 10 kilo ohm sebagai pengatur arus saya lem dahulu lalu akan saya solder R2 100 ohm ke ujung kanan potensiometer nilai 100 ohm ini agar minimum arus yang dapat dideteksi jangan sampai 0 ampere karena dengan saya tambahkan 100 ohm maka arus minimum yang dapat dideteksi kira-kira 100 mA kemudian resistor 20 kg dari 5 volt ke ujung kiri potensiometer saya tekuk dahulu semua pin op-em dan saya tempel saja dengan lem pertama op-em pin 4 sebagai ground saya solder pin 4 ke ground dan pin 8 ke VCC 5 volt lalu pin 2 op-em ke pin tengah potensiometer kemudian output op-em pin 1 ke basis transistor lalu saya beri kabel ground ke pin 27805 dan kabel input tegangan sumber ke pin 17805 kemudian saya pasang R4 disini nilainya 0,1 ohm ke normally close dan ujung satunya R4 ke pin 3 op-em karena ini sebagai titik ground baru maka saya beri kabel warna hitam ingat kabel hitam ini merupakan ground output baru setelah dipasang deteksi arus kemudian pada fixa klar relay akan saya beri kabel kuning saja yang nanti akan dihubungkan ke negatif sumber sebetulnya ini gabung dengan pin 27805 karena untuk 10 ampere jadi saya double kabelnya selesai sudah tinggal dirapikan oke sekian praktek saya kali ini bila ada kendala kalian komentar saja pasti saya jawab terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih